Rizky Bilar Diduga belum maafkan Rizky Bilar, muncul kabar ayah Lesti Kejora pilih angkat kaki dari rumah anaknya. Sejak Lesti Kejora memilih berdamai dan rujuk kembali dengan Rizky Bilar, jarang sekali sang ayah, Endang Mulyana terlihat hadir di antara mereka. Endang Mulyana juga tak terlihat ikut liburan bersama Lesti Kejora dan Rizky Bilar, seperti sebelum terjadinya kasus KDRT. Ayah Lesti Kejora, Endang Mulyana, justru memilih pulang ke kampung halamannya di Cianjur. Hal ini diduga karena sang ayah masih berat hati memaafkan perbuatan Rizky Bilar yang telah melakukan KDRT. Karena itu, sang ayah dikabarkan memilih angkat kaki dari rumah Lesti Kejora dan tinggal di kampung halaman lagi. Tetapi, isu Endang Mulyana angkat kaki dari rumah anaknya ini ditepis oleh kerabat Lesti Kejora di kampung, Mang Gule. Ayah mah sebulan sekali juga pulang. Kadang-kadang juga sebulan dua kali. Ya mungkin gimana maunya dia aja gitu, kata Mang Gule dilansir dari Intens Investigasi, Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Mang Gule sendiri juga tidak tahu kepulangan ayah Lesti Kejora ke kampung halaman di Cianjur. Kalau pulang juga saya nggak tahu, kayak kemarin kan dia pulang saya juga nggak tahu tiba-tiba ada gitu ayah ngajakin anak-anak ngeliwet, jelasnya. Namun, Mang Gule menilai kondisi ayah Lesti Kejora sekarang ini sudah cukup baik dan mulai bisa tertawa bahagia. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, Mang Gule mengatakan Endang Mulyana sempat terlihat murung ketika anaknya mengalami KDRT. Ayah juga happy, kelihatannya bahagia. Ya saya juga merasa bahagialah nggak kayak kemarin-kemarin ayah kelihatan murung, sedihkan saya juga lihat ayah, lanjutnya. Begitu pula keterangan dari ketua RT di kampung halaman Lesti Kejora, yang menilai Endang Mulyana mungkin merasa penat hidup di kota sehingga memilih pulang ke kampung halaman. Biar ayah senang di sini di kampung, ayah mungkin di kota penat, Ayah kalau di kampung tuh terlihat happy, kata ketua RT. Terima kasih telah menonton!